ini hanya dua volt masih normal-normal saja kita on nah oke kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di hadapan saya ada speaker aktif dengan merek twin klasik ya dengan kode daya 15 triploit seperti ini ya kalau level baterainya ada ya sampai habis sampai merah sampai full tapi untuk modul mp3 dan usb nya jadi dia nggak mau nyala otomatis speaker aktif ini tidak bekerja atau pun mati ya hanya ada level baterainya kita akan coba bukan apa ada di masalahnya simak terus videonya jangan kemana jangan lupa like komentar subscribe ini untuk bagian-bagian dan dari rangkaiannya ya ini untuk display display Bluetooth dan mp3 nya dan ini untuk equalizer dan tone control nya ini ya termasuk dan ini rangkaian power dan power supply di sini ya dari baterai kita cek dulu tegangan yang masuk di modul display nya posisi sudah di on ya kita cek tegangan yang harus ada di karena ini untuk modul mp3 nya tidak menyala ya kita langsung saja cek tegangan di modul mp3 nya ya apakah masuk apa enggak ya sorry agak susah nih ini punya eh di sini ya di sini ada input 7805 seharusnya inputnya mungkin ada 12 volt atau 9 ini hanya 2 volt 2 volt 3 volt kurang ya ini supply nya harusnya 12 volt mungkin sesuai dari baterainya atau kurang sedikit ini hanya 2 koma sekian pol ya otomatis 5 volt tidak masuk di modul mp3 ya setelah saya cek di sini ya nah disini seharusnya ada kurang lebih 9 atau sampai 12 volt disini outputnya harus ada 5 volt di bawah karena ini IC 7805 untuk penurun tegangannya dan tentunya kita akan cek di sini ya kenapa sampai tegangan yang masuk di modul atau di display nya bagian display mp3 dan bluetooth nya berkurang oke kawan untuk eh rangkaian power supply dan power audio nya sudah saya bongkar ya sengaja untuk mengetahui sumber tegangannya dan ini untuk tegangan yang masuk di modul mp3 yang sudah saya bongkar kalau kita perhatikan oke saya jumlah apa kurang jelas mohon maaf ya kalau kurang jelas oke saya perjelas ini kan on kabel soket yang masuk ke suite ya ini soket yang masuk ke suite dan ini kabel suite nya saya copot untuk mengetahui masuk ke masuk jalur dan keluarnya ya oke kalau kita ukur di suite ada 12 volt ya ini ya untuk kaki sudah sumbernya oke nggak kelihatan untuk kompernya sorry oke oke anda perhatikan di ampere ya ini untuk sumber dayanya sebelum masuk suite tegangannya ada 12 volt dan digunakan suite kita gunakan suite ya sekarang karena ini jalur dari suite masuk di sini ya di mp3 power ataupun setrum yang masuk untuk supply mp3 ya kita coba langsung dan kita coba kontakkan atau on kan ya untuk baterai levelnya menyala ya baterai levelnya menyala ya oke kita ukur lagi sorry saya lebih jelas ya kita ukur lagi dan perhatikan ampere ya kita ukur lagi disini sebelum suite 12 volt ada ya dan ini yang masuk di kaki suite nya oke oh yang ini ya nah ternyata ada 3,4 tidak sampai 12 volt oke dan saya ukur disini ya seharusnya disini 12 volt ya padahal kalau kita perhatikan di kabel yang merah ini 12 volt tapi setelah melewati suite padahal suite sudah di on kan tegangannya hanya ada seperti itu ya 3,9 volt kadang-kadang 4 volt dan kalau kita lihat indikator baterainya menyala ya nah ini permasalahnya seperti apa apakah kerusakan di suite celiga saya seperti itu ya suite nya kurang bagus tegangannya malah turun setelah melewati suite dan sebelum suite masih tetap 12 volt dan sekarang saya akan coba bongkar untuk kontak on off nya ya suite maksud saya ya suite on off nya disitu mudah-mudahan masalahnya cepat ketemu ya oke kawan penutup kaki kontaknya sudah saya buka ya sengaja untuk saya coba sehingga saklar ini di langsungkan di jumper dengan menggunakan obeng dan kita akan ukur tegangan yang masuk dan keluar ya oke kalau kita cek disini ya sekarang ini tegangan yang masuk 12 volt seharusnya disini juga 12 volt kalau kontak sudah di on ya saya akan coba jumper dengan menggunakan obeng nah sekarang tegangannya normal ya 12 volt dan sekarang kita ukur di tegangan yang menuju MP3 12 volt oke kesimpulannya kemudiannya kerusakannya hanya di saklarnya saja tapi saya tertipu karena indikator beta level baterainya malah menyala ya menyala sehingga disangkakan ini untuk saklarnya tidak ada masalah oke tapi memang ternyata masalahnya hanya di saklar yaitu elektronik kemungkinan saklarnya ini korosi atau kotor ya saya akan coba bersihkan dan kita lihat hasilnya nanti ya jangan kemana-mana like komen dan subscribe nya simak videonya sampai akhir oke kawan jadi ini biang keroknya ya stop kontaknya sudah saya bongkar dan saya akan coba lihat dalamnya kalau kalau ini banyak semut atau mungkin kotoran ya jadi kerusakan elektronik itu banyak penyebabnya mudah-mudahan masih bisa diperbaiki kalau nggak ya kita ganti harganya pun nggak seberapa ya tapi ini nah nanggung kita coba bongkar aja penasaran padahal kelihatannya masih normal-normal saja ya cuman ada sedikit kotoran nih nah ada bintik kita coba bersihkan nah ini mungkin penyebab tegangan jadi drop ya jangan anggap sepele hal yang sepele ternyata kita membuat speker aktif segede ini pun bisa tidak menyala ya karena hal yang memang di sangat sepele dan tidak disangka juga oke kita akan coba pasang kembali kita spesial untuk soketnya kita tutup dulu takutnya kena ground ya karena ini harus 12 volt masuk di site ataupun tegangan 12 kaya kalau rempeli body bisa konslet kita masukin saja ya oke kita lihat hasilnya sekarang kita on nah sudah menyala ya jadi shaker tak perlu ganti hanya perlu untuk membersihkan oke terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir mudah-mudahan video kali ini sangat bermanfaat sampai jumpa di video saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih